Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah Sampai segitunya diperhatikan ya Orang Indonesia bekerja di Malaysia Ternyata sangat-sangat diperhatikan dengan keamanannya guys Diberikan rumah What? Allahu Akbar, ya Allah Ternyata begini guys Wow, 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 wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video nih guys ya Fasilitas, ataupun bisa dikatakan Kalau kita kerja di Malaysia tuh dapat apa sih gitu kan Nah, disini guys ada Abang Novan Lombok Oke guys, siap Disini dia share Ternyata ketika kerja di Malaysia Diprioritaskan dia akan mendapatkan rumah guys ya Wow, dapat rumah Wah, 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 wah Gila, gila, gila Oke, saya penasaran tanpa berlama-lama Jom kita tengok keseruan daripada vlog Bang Novan Lombok Let's go Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini lagi ya bersama saya di channel Novan Lombok Kali ini, di video ini teman-teman Gue bakalan ngajak lu semua ya Keliling komplek tempat tinggal saya di Malaysia Jadi, buat teman-teman semua tetap stay tune terus di video ini Oke, buat teman-teman semua juga Terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini Saya ucapkan buat teman-teman semua sehat selalu Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana pemandangan Jadi, ini di kampung ya guys ya Kita lihat pemandangan dari awal abang ini pembukaan sampai detik ini Itu saya melihatnya kayak nyaman banget tinggal di situ Nggak bising, ada suara hewan-hewan gitu Masih kayak asri banget Pemandangan yang ada di komplek saya tinggal di Malaysia ini Let's go Oke, teman-teman Jadi, saya tinggal di sana Ya, kemudian ini lapangan voli Dan ini Ini e-stek punya Kemudian yang ini Teman Indonesia Ya, kita sambil jalan Melihat Kondisi yang ada di sini Salutnya di sana itu meskipun agak dalam guys Kalau kita lihat ini agak hutan gitu kan dalam sana Tapi jalannya mulus Ya Allah Hei, batur Oke guys Kita di sini ketemu pertigaan Nah, pertigaan Yang ke kiri ini Ini ke mesnya Mesnya di Mesnya Tenggaruh 11 ya Oke Nah ini Ini mesnya Tenggaruh 11 Eh, kemudian ada ayam hutan teman-teman Kelihatan tadi mana dia? Mana-mana-mana? Ini Oh, bukan itu burung ya Oh, burung Kita zoom Mana dia Oh, itu tuh Tidak kelihatan tuh Oke teman-teman Kalau yang ini Ini Mesnya Tenggaruh 11 ya Di sana tuh Model rumah begini tuh Ya, kayak jadi ciri khas gitu ya Hampir sama semua Model-model rumahnya itu flat-flat kayak gini gitu kan Tapi sebenarnya Kalau kita lihat Kayak gini tuh Memang kayak simple modelnya Tapi dalamnya itu bisa lebih luas gitu ya Gak ada leku-lekuan lagi gitu Teman-teman Indonesia Teman-teman India Di sini banyak Kemudian ini Ladang Tenggaruh 13 Tempat saya Bekerja teman-teman ya Inilah kondisi suasana yang ada di sini Sangat-sangat indah sekali ya Kalau habis hujan ini Hujannya Dari pagi jam 6 sampai Jam Berapa nih? Jam 3 teman-teman ya Jadi kita tidak masuk kerja Kalau hujan ya Waduh Dilarang masuk kerja Kalau hujan lebat Bahaya Kemudian di sini Paye ya Jenis paye Atau dry nase Ini mengalir ke sana ya Tembusannya di situ Jadi tempat saya kerja juga Di gunung sana teman-teman Jauh Wow Kalau dari sini Saya itu kerja Kalau dari sini itu Sekitaran Menempuh waktu itu Sekitar berapa ya 40 menitan teman-teman Jauh Karena jalannya juga terjang Wah lumayan lah Dan lain-lainnya Lanjut Kita jalan Teman-teman Berkeliaran di sini Tapi berkeliaran lokal Oh enggak buah Bisa lihat Enggak ada yang berburu di sana ya Di jalanan Kayak burung apa ya Burung gereja itu Burung gereja di sini banyak Di sana Ini enggak Nah Kalau yang ini teman-teman Ini adalah perumahan Kita juga ya Cuman ini dihuni Sama orang India dan Bangladesh Oke Nah untuk hunian yang di bawah ini Ini adalah hunian Pejabat dari Tegaruh 11 Ada ayam juga Di sini teman-teman Sama kayak Indonesia ya Kalau enaknya kerja di Malaysia itu Teman-teman ya Kita dikasih rumah ya Beda dengan Indonesia ya Kalau di sini Wajib dikasih perumahan Tempat tinggal kita ya Apalagi kalau jauh rumah Wow Oke Terus berjalan Jadi memang di sini Kalau kita lihat ya guys Fasilitas yang diutamakan Itu kepada pekerja Adalah rumah guys ya Tempat tinggal gitu Percuma ya kita Setelahnya dari Indonesia Gitu kan Kerja di sana Tapi enggak ada rumah ya Gimana Gimana lontang lantung lah Kerjanya juga Enggak bakalan Bagus gitu Tapi kalau sudah disediakan rumah Ada Tempat tinggal Selesa Nyaman Jadi meninggalkan barang Itu juga Aman gitu kan Jadi yaudah Kita kerjanya juga Aman gitu Dan itu Itu diperhatikan Sekali di sana Guys Wah suaranya Enak banget Suara-suara burung Oke Perumahan petugas Perumahan petugas Tenggara 11 Oke Ini jalan melimbing Kita pusing lagi Putar ke kanan Oke Nah ini teman-teman Ini jalur Menuju tempat saya kerja Ke atas Sampai sini saja Jadi dia itu Aspalnya sampai sini saja Setelah itu Jalan ke kelapa sawit Baru dia enggak di aspal Mungkin ke depannya Pasti di aspal juga ya Kalau memang Ada rumah penduduk Di sana Mungkin seperti itu Wow Nah jalan Kemudian ini adalah Nah ini teman-teman Bisa lihat Asrama pekerja Kadang JP Tenggara 13 Asrama pekerja Oke Kita sudah Mulai mendekati Tempat saya tinggal tadi Kalau kita ke kanan Ini teman-teman ya Itulah tempat tinggal saya Oh dari sini ya Kita juga bisa Bercocok tanam Di sini teman-teman nih Wah Kayak rumah diri ya Kayak pekarangan sendiri Oke Buat teman-teman semua Jangan lupa Di komen videonya Yang mau bertanya Jangan lupa di like Dan subscribe Pastinya ya Oke Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Dukung terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itulah tadi ya Vlog kerja di Malaysia Itu Wajib dapat rumah Wow Keren Keren Ini dari pada Bang Novan Lombok Jangan lupa like share Comment dan subscribe Alhamdulillah Enak kerja di Malaysia Semoga sukses kerjanya Dan jaga diri Jaga pribadi Semoga diberkati Kerja yang baik-baik Kang Gajinya menabung Dan dikirim ke kampung Nanti baliknya ke Indonesia Sukses ya Banyak juga orang Yang kerja di Malaysia Pulang-pulang Sudah dapat rumah Sudah bisa buat rumah Karena mereka manajemen Uangnya itu Bagus banget ya Oh Tenggaru Masuk dalam kan Itu Kalau mau ke kota tinggi Naik apa Kalau tahun sebelum 2020 Ada bus dari Mersing Ke kota tinggi Ramai yang tunggu Tepi jalan Nak ke kota tinggi Naik bus Ya mungkin Yang kerja di Malaysia juga Kalau jauh dari perkotaan Itu Gak Apa ya Kayak Gak kepikiran gitu Untuk ke kota Gitu ya Mungkin kalau libur agak panjang Baru mereka untuk memikirkan ke kota Mungkin pakai Apa Moto Mungkin macam itu kan Ya Mas Novan TKI Baru Apapun semangat kerja Semoga tercapai tujuan Dengan niat Merantau Demi merubah nasib Diri sendiri Dan juga keluarga Betul guys ya Kita juga Kerja itu Untuk merubah Bukan Sebenarnya Apa ya guys ya Kalau kita Mendengarkan kata-kata Tetangga kita Atau netizen Netizen Budiman Gitu kan Alah ngapain Kerja di negara sendiri Juga bisa Kenapa Kerja ke Arab Saudi Ke Taiwan Hong Kong Malaysia Dan lain sebagainya Ya kalau Semudah itu Semudah mengatakan Mencari Mencari kerjaan itu Semudah mengatakan Ya Enak aja Dengan gaji Yang istilahnya Yang kita inginkan Sumpahnya di Malaysia Ataupun di Arab Saudi Di Arab Saudi itu Kita gaji 7 juta Dalam sebulan Di Indonesia Apakah kita bisa Dapat dengan Gaji 7 juta Dengan Apa namanya Keterbatasan kita Karena di Indonesia itu Harus Ijazahnya harus tinggi Dan lain sebagainya Untuk mendapatkan Gaji 7 juta Dan bahkan Kalau di Indonesia itu Sendiri UMRnya beda Dengan negara-negara lain Makanya Kenapa kok Orang itu Pergi ke Arab Saudi Taiwan Hong Kong Malaysia Singapura Dan lain sebagainya Supaya mereka itu Jasanya mereka itu Dipakai dengan baik Dan juga bisa Untuk menabung di Indonesia Kalau sudah dapat rumah Sudah hidupnya nyaman Enak Bertabungan banyak Otomatis ketika pulang ke Indonesia Kita hanya bisa menikmati Ya kan Menikmati hasil jeripaya kita Bisa juga buat usaha Dan lain sebagainya Saya Saya sendiri ya Gisya Adalah perantau dulunya Dan saya melihat Banyak teman-teman saya itu Sukses Ketika mereka berada di Malaysia Mereka berada di Arab Saudi Di Hong Kong Taiwan Semuanya itu Ketika Reoni Bukan Reoni Ini ya Offline Tapi online gitu kan Ya saya sudah buka toko nih Ya kan Saya juga sudah buka Istilahnya kayak Tour and Travel Dan lain sebagainya Banyak mereka Sukses Karena mereka juga Gia Dan juga Berkerja keras disana Jadi Tidak menutup kemungkinan lah Seperti itu Jadi netizen-netizen itu Kadang Terlalu mudah Untuk mengatakan itu Karena mungkin kehidupan mereka itu Tidak seperti kita Yang pernah merantau ini Ya kan Jadi Jadi saya Mau berpesan sedikit lah Kepada netizen Jadi Jangan Mudah untuk Senantiasa Mengucapkan Eh kerjaan tuh mudah Ini 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 Gitu kan Ya Ada beberapa orang yang Mudah karena Dia punya Fasilitas Dia punya Ijazah Dia punya Apa namanya Kecerdasan Yang di atas rata-rata Mungkin seperti itu Tapi kalau Bagi kita Yang istilahnya Cuman lulusan SMP SMA SD Dan lain sebagainya Karena memang Ekonomi kita kurang mampu Nah disitu kita tidak bisa Untuk Bekerja Melawan mereka Seperti itu Maksudnya Bekerja Dengan taraf yang tinggi Seperti itu Nah otomatis Ketika kita keluar negara Kita hanya bisa untuk Menjual ijazah kita Entah itu Kita harus Memperbarui Karena Di luar itu guys ya Kalau kita tahu Di Arab Saudi Dimanapun Tidak nanya ijazah Kalau kerja Yang penting kamu niat kerja Udah langsung kerja Gitu Yang penting jujur Amanah Kita benar-benar Untuk bekerja Seperti itu guys ya Itu yang saya alami Nah itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata-kata mau dimaafkan Saya pamin untuk video Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax